Sudarlun kopi kop atau kopi terbalik salah satu dari kopi khas Aceh Barat Keunikan dari kopi kop ini penyajiannya dengan kelas terbalik Untuk memenuhi permintaan pasar lokal maupun luar Aceh Salah satu pemasok kopi kop yang sudah eksis sejak 1968 di Aceh Barat Yaitu pengolahan kopi Havauzi Ibrahim di desa Kutapadang Melabu Aceh Barat Sabtu 2 Oktober 2021 Kopi yang digiling berjenis robusta yang didatangkan dari sejumlah kabupaten di Aceh dan Sumatera Biji kopi digiling sebelumnya disortir dengan rata-rata sehari 100 kg lebih Biji kopi dimasukkan ke dalam alat sangrai berbentuk drum dan diberi lubang angin Dengan putaran besi secara manual dan putaran juga menggunakan mesin untuk ukuran drum besar Proses sangrai dengan api dari kayu diakini api kayu membuat kopi lebih berkualitas dari aroma dan cita rasanya daripada menggunakan api gas Setelah 2 jam disangrai maka kopi akan mengeluarkan asap putih yang pertanda sudah matang Lalu kopi didinginkan pada wadah sambil dibalikan untuk meratakan pendinginan secara alami agar kopi tidak lengket Kopi yang sudah matang lalu digiling dengan bentuk kasar Lalu dimasukkan ke dalam kemasan sebelum dipasarkan ke warung-warung kopi di Aceh Barat hingga di online shop Bubuk kopi kopi dijual dengan harga Rp70.000 per kilogram Kopinya kopi orang busa Masaknya lebih kurang 2 jam lah 2 jam lebih kurang 2 jam Jadi pengilingannya dengan bahan baku Biji kopi Gula Gula Garam Di atas 100 kilo lah Di atas 100 kilo lebih kurang Lebih kurang Dari Aceh ada Dari Cakingon Aceh Tengah Dari luar Aceh ada juga Dari Sumatera Bahar Itu menurut Pataran Pataran harga Harga bahan baku Kami pengiling kopi ini akan menurut harga yang Barang yang bagus ya Harga yang murah Kan begitu Aceh Barat ini melabur Melabur Jadi yang keluar Aceh Barat ada juga Ke Bandar Aceh Ke Medan Ke Padang Ke Jawa Malah ada yang keluar negeri Malaysia Itu menurut pembinaan Jadi kalau misalnya ke luar Aceh Barat Dari Pelabu Yulham Serambil TV